Halo teman-teman, coba lagi dengan saya di 2021 ide channel, channel yang berisi tentang ide-ide kreatif dan tentunya bermanfaat Di kesempatan kali ini saya akan berbagi video unik yaitu menunfaatkan sebuah potongan pipa menjadi alat kerik ya teman-teman Langkah pertama, kita potong dulu ya di bagian sisi kanan dan kirinya seperti ini Ini saya hanya mempraktekan saja ya, mencontohkan saja seperti ini Jadi awal mulanya seperti ini, kemudian kita potong ya bagian sisi kanan dan kirinya Nanti akan terbentuk seperti ini ya dan bisa kita haluskan dengan menggunakan amplas Langkah berikutnya kita panaskan di bagian ujung sini ya, kita putar Panasnya hingga merata ya, jadi lembeknya biar merata dulu, kemudian kita pipihkan Kita bolak balik, kita tunggu hingga melembek Seperti ini ya, ini sudah mulai melembek ya teman-teman Dan ini uang logamnya seperti ini Caranya seperti ini ya, kita pasangan dulu Langkah berikutnya kita pipihkan seperti ini Kita tekan ya, kita tunggu hingga mengeras Oke kita bisa ulangi ya, kita posisikan di posisi yang tepat ya Seperti ini kita tahan hingga mengeras Kita tunggu saja ya Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini sudah kita pipihkan ya Jika sudah seperti ini, kita bisa rapihkan ya Kita mungkin bisa amplas ya bagian samping-sampingnya biar lebih halus Dan berikutnya kita lem ya Di sisi kanan dan kirinya Ini bisa dihaluskan dulu ya Biar rapih dan tidak tajam ya teman-teman Berikutnya kita lem di bagian sininya Kita tunggu hingga mengering Seperti ini ya Seperti ini ya Kita tunggu hingga mengering Terus kemudian langsung kita praktekkan ya Pemanfaatannya, penggunaannya seperti apa Dan seperti ini ya teman-teman Ini bisa menjadi alat untuk mengering ya Jadi ada penggunaannya seperti ini Jadi lebih mudah ya Dan tidak gampang capek Mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini Semoga video saudara ini ada sedikit manfaat ya Buat teman-teman semua di rumah Dan jika Anda suka dengan cari ini Atau jika menurut Anda video ini bermanfaat Mohon bantukan like dan subscribe ya teman-teman Terima kasih Terima kasih